Belajar agama dari guru yang jelas, jangan belajar agama yang hanya melalui media sosial saja, hari-hari. Ketika dia belajar hanya dari guru yang tidak jelasannya, maka dia ngelakur asal saja dia momo. Sembarang dia momo, makanya jangan kau baca, lalu kau sampaikan, tidak boleh. Saya agak bisa menyampaikan begini kalau saya tidak ada di pondok pesantren. Pertahun-tahun saya di pondok pesantren, lama saya mendidik-didik di dalam pondok pesantren, sehingga saya tidak asal baca, langsung sampaikan tidak. Ada setanam keilmuan, dari mana ini, mengapa ini, mengapa. Sehingga coba bayangkan, kalau orang hanya asal baca, tapi dia tidak tanya dulu sebagainya. Anda ceritakan itu, ketika ada tukang sapu, tiba-tiba dia sapu, ada buku-buku cara menerbangkan pesawat tebang. Dia ambil oleh buku-buku saftannya, dia baca tahap pertama, persiapan masuk ke dalam pesawat. Masukkan dia, di dalam pesawat. Tahap kedua dia buka, tahap kedua, persiapan menegang kunci pesawat. Dia buka berat kunci pesawat. Kemudian buai ketiga, dia buka lagi, buka selanjutnya. Dia buka ketiga, persiapan menarik ke dalam pesawat, untuk persiapan pesawat diterbangkan. Dia tariklah, nah dia tukang sapu, hanya baca saja ini. Dia tariklah ke dalamnya, ketika pesawat di udara, dia buka lalu selanjutnya. Mau diapakan pesawat ini, apa dia baca selanjutnya? Tunduk kelanjutannya, pada part selanjutnya. Nah kalau sudah begini, om mana pesawatnya? Om mana pesawatnya? Dia mati. Hancur dia di mana-mana. Begitulah orang, kalau belajar tidak jelas dari burunya di jelasanannya, maka bagaikan ruangnya manpana dari musuhnya, dia belajar tentang ke mana-mana. Dia juga baca tunduk ini ke dokteran. Dia buka bahwa saatnya untuk operasi-operasi bedah badan ini, dan metodenya seperti ini. Dia buka, pelajari, abis itu dia perhatikan. Coba kira-kira bagaimana. Hanya baca, kemudian dia operasi, bagaimana dia lihat? Hancur jadinya. Bingung dia, bagaimana mengampur nafas lagi, menyambung saluran, apalagi operasinya di leher. Di situ ada kerja suara, fitas suara, dan lain sebagainya. Di situlah mana yang besar. Sampai jumpa di video selanjutnya.